Karena di pinter tadi kan ada ruang gerak, nah itu ketika nanti diputer-puter ke itunya itu ini bisa bergerak bebas ya, jadi bisa menyesuaikan lubang belutnya, jadinya seperti ini. Selamat siang pada kesempatan kali ini, mau membuat tutorial membuat pancing belut, kelelatan yang perlu disediakan gunting, kain, senar, dan juran, kadang gak perlu juran gak apa-apa, cuma langsung senar aja. Untuk mancing belut ukuran kecil, biasanya saya pakai ukuran 1, atau yang biasanya beli yang jurah, atau yang merek Swan, atau yang putih seperti ini, biasanya murah, sekitar 150 merah kalau belum naik harganya. Lumayan kuat, kaku, untuk ukuran yang kecil, seperti ini. Kalau untuk yang ukuran besar, bisa ukuran yang seperti ini, begini. Untuk yang pancing besar, untuk belut yang besar. Ini tinggal dimasukkan, ini senar, ini senar, saya pakai ukuran karena adanya 0,30, saya pakai 0,30. Langsung saja, biasanya kalau saya, ini saya masukkan ke lubangnya. Nah, ambil, kira panjang, 1 meteran lah. Kalau biasanya terus dipelintir, tapi kalau saya, lebih mudah melintirnya manual aja. Jadi, misalnya ini buat belintir. Ini biasanya nanti, ini potong aja. Ambil, kalau sudah hari ini, sekitar 1 meteran, atau setengah meter lah, setengah meter saja. Biasanya, lebih mudahnya, kalian biasanya dipelintir pakai tangan, itu bisa, tapi lebih mudahnya cuma gini aja, diputer-puter, dipelintir. Sampai, sampai ke atas. Itu, lebih mudah. Jadi, ya, sampai penuh nanti, ini untuk melintirnya. Biasanya, kalau yang pintar melintir itu, pakai kaki, utangkan terus dipelintir, gitu. Biasanya, lebih cepat. Tapi, karena saya, nggak bisa melintir gitu, mending dipelintir manual, gini, diputer-puter. Terus. Nanti, sampai penuh, baru, nanti, dikunci. Kenapa saya dipelintir seperti ini? Ya, harapan saya, biasanya itu nanti lebih kuat. Dan lebih kaku, sehingga ketika memasukkan ke lubang, lubang belutnya itu, bisa terus masuk. Kalau cuma, catu, tidak dipelintir, biasanya agak susah untuk memasukkan ke lubang rumah belut. Karena, biasanya, lubang rumah belut itu di dalam panah, harus agak kaku senarnya, biar diputar-putar atau dimasukkan. Dan, itu nanti bisa, gampang masuk, sehingga belut tertarik untuk memakan umpan kita. Biasanya, umpan biasa kita cari di cacing, di sawah itu sebagai umpan. Jadi, nggak perlu repot-repot. Cari belutnya di sawah, umpannya juga cacing sawah. Nah, ini, sudah dipelintir segini. Terus, dikunci di tali seperti ini. Jadi, seperti ini, ya. Ini, sudah agak kaku. Ini, biasanya, karena dipelintir tadi kan ada ruang gerak. Nah, itu, ketika nanti diputar-putar ke itunya, itu, ini bisa bergerak bebas, ya. Jadi, bisa menyesuaikan lubang belutnya. Jadinya seperti ini. Nah, biasanya, kalau mancing, itu, langsung gini bisa. Tinggal dimasukkan ke lubangnya, terus diputar-putar. Tapi, saya, biasanya, karena agak jauh dari pematang sawah, dan, biasanya, juga, pakai juran. Nah, biasanya, saya pakai seperti ini. Saya talikan seperti ini. Nah, ini, yang sudah jadi sebelumnya. Ini, saya, pintir lagi. Nah, ini, pancingnya, saya pakai yang kecil. Ini, yang biasa, saya pakai untuk mancing. Untuk yang ukuran belut yang kecil-kecil saja. Seukuran kelingking, atau teluju, itu, sudah cukup kuat. Nah, tapi, kalau yang besar, itu, pasti, patah kailnya. Jadi, kalau yang besar, pakai yang ukuran kail yang seperti ini. Yang lebih besar lagi, atau, biasanya, pada buat pakai pir, pir motor. Atau, kadang, pakai jeruji sepeda. Itu, dibuat. Jadi, pancing belut. Ya, demikian, tutorial kali ini. Nanti, tinggal, ditunggu perburuan selanjutnya. Untuk memancing belut. Saksikan lagi, kelanjutannya, keseruan kita dalam berburu untuk memancing belut. Terima kasih. Jangan lupa, like, share, and subscribe.